Ini kasus yang sangat menarik sekali ya, pelajaran untuk aparat penegak hukum, polri, jaksa, hakim, pengacara, dan pelajaran terbaik untuk bangsa Indonesia. Kita harus meninjau lebih makro lagi tentang sistem peradilan pidana Indonesia. Oke, dari kasus ini yang harus dijawab adalah, apakah ini kasus kecelakaan atau pembunuhan? Betul. Kalau kecelakaan harus dijawab juga, apakah kecelakaan tunggal atau kecelakaan ada lawan? Kemudian kalau ini bukan kecelakaan, ini pidana, pembunuhan, maka timbul pertanyaan. Apakah pembunuhnya yang sekarang sudah diponis oleh hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap? Atau ini adalah sebagaimana yang disampaikan di media sosial dan media konvensional bahwa pembunuh ini bukan pembunuh sebenarnya. Termasuk DPO bukan DPO sebenarnya. Ini yang harus dijawab. Dan Kapolres mendapatkan arahan dan direktif langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Ada beberapa poin yang tentunya menjadi catatan kami untuk kita tindak lanjuti. Yang pertama, ada peristiwa beberapa kasus yang kemudian berdampak kepada persepsi negatif. Maka saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap wari menjadi rendah. Halo semua, saya Fonsega. Bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu dan tetap semangat untuk mencari rezeki. Karena kalian adalah orang yang dianggalkan dalam rumah. Jangan sampai kalian sakit. Oke, video kali ini kita akan reaction. Dan tanpa panjang lebar, kita langsung saja sikat videonya seperti ini. Dan Kapolres mendapatkan arahan dan direktif langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Ada beberapa poin yang tentunya menjadi catatan kami untuk kita tindak lanjuti. Yang pertama, ada peristiwa beberapa kasus yang kemudian berdampak kepada persepsi negatif. Maka saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap wari menjadi rendah. Arahan dari beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus untuk bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok. Fungsi kami, hal-hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terkait dengan gaya hidup. Hal-hal yang bersifat pelanggaran, tentunya ini menjadi arahan dari Bapak Presiden. Dan kami akan tindak lanjuti untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas. Hari ini kita melaksanakan kegiatan Rapim Polri yang merupakan kelanjutan dari Rapim TNI Polri. Yang kemarin sudah jelas, Bapak Presiden memberikan beberapa arahan terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh TNI dan Polri khususnya. Awal kebijakan-kebijakan nasional, namun di satu sisi kita juga memiliki tugas yang tanggung jawab terkait dengan tugas pokok kita untuk melaksanakan harga timmas dan perdekaan hukum. Setelah hari ini juga kita sudah bahas dan kita ingatkan ke polda-polda yang memang selama ini menjadi polda-polda yang sering terjadikan. Kita segera mengaktifkan kembali Satgas yang didalamnya berdiri dari pemerintah daerah, kemudian Satgas Manggala Agni yang biasanya didalamnya berdiri dari masyarakat dan relawan, dan juga kesiapan-kesiapan dari aplikasi untuk memantau, dan juga kesiapan menghadapi tahap persiapan, langkah-langkah mulai dari persiapan pengamanan, langkah-langkah untuk meredam terjadinya polarisasi atau hal-hal yang mengarah ke politik identitas dengan politik sistem bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh daerah dan seluruh elemen masyarakat, sehingga kita selalu ingatkan yang namanya persatuan, dan persatuan harus kita jaga awal, jangan mengorbankan yang namanya persatuan dan kesatuan, ini yang harus terus kita ingatkan. Karena memang ini berdampak terhadap langkah kita, dan juga multiplayer efek bagi masyarakat sekitar, dan juga tentunya terkait dengan potensi-potensi konflik yang ada, yang terjadi di beberapa wilayah, tentunya kita harapkan rekan-rekan dari kepolisian untuk dari awal sudah turun, menyelesaikan akar masalahnya, sehingga kemudian tidak membesar hal seperti itu yang tadi kita arahkan, dan juga komitmen untuk bersama-sama kita bekerja keras, meningkatkan pelayanan, kualitas pelayanan kita pada masyarakat. Kalau kita lihat ya, memang akhir-akhir ini masyarakat itu pada umumnya mulai gerah dengan aturan yang berlaku, terutama dari instansi kepolisian yang menurut banyak netizen itu merasa tidak puas dengan hasil kinerja dari kepolisian kita. Kita berharap dengan ada perintah dari Bapak Presiden, kita berharap ya ini bisa membenahi semua, dan keadilan di bangsa kita ini makin bisa dirasakan, terutama kasus-kasus besar yang dalam beberapa tahun terakhir ini memang mencintai perhatian masyarakat itu sangat luar biasa sekali, jangan sampai kasus-kasus yang lain itu terjadi lagi dan membuat tingkat kepercayaan publik itu makin menurunkan terhadap instansi kepolisian Republik Indonesia, karena itu sangat-sangat tidak baik sekali. Pak Susno, setelah 8 tahun, baru kemudian pihak kepolisian bisa menangkap DPU, itu pun pemicunya ada sebuah gerakan dari masyarakat, artinya harus di blow up terlebih dahulu, baru bergerak. Apa yang salah ini? Manajemen penyidikan yang lambat, tidak fokus, tidak konsul menyelesaikan ini? Ini kasus yang sangat menarik sekali ya, pelajaran untuk aparat penegak hukum, polri, jaksa, hakim, pengacara, dan pelajaran terbaik untuk bangsa Indonesia. Kita harus meninjau lebih makro lagi tentang sistem peradilan pidana Indonesia. Oke, dari kasus ini yang harus dijawab adalah, apakah ini kasus kecelakaan atau pembunuhan? Betul. Kalau kecelakaan harus dijawab juga, apakah kecelakaan tunggal atau kecelakaan ada lawan? Kemudian kalau ini bukan kecelakaan, ini pidana, pembunuhan, maka timbul pertanyaan, apakah pembunuhnya yang sekarang sudah diponis oleh hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau ini adalah sebagaimana yang disampaikan di media sosial dan media konvensional bahwa pembunuh ini bukan pembunuh sebenarnya, termasuk DPO bukan DPO sebenarnya. Ini yang harus dijawab. Nah, timbul pertanyaan, mengapa sampai terjadi demikian? Ini untuk koreksi kita memperbaiki karena penyidikan awal tidak benar. Awal dikatakan ini adalah kecelakaan tunggal, kan ada itu kan, di TKP. Kemudian setelah itu berubah menjadi pembunuhan dan perkosaan. Nah, saat perkosaan, disinilah tidak berfungsi krim, apa namanya, scientific crime investigation. Kenapa? Perkosaan ada sperma. Nah, kalau ada sperma, bagaimana dikatakan, disitu ada berapa laki-laki? Karena ada yang sudah tertangkap, 8 ya. Ditambah yang tidak tertangkap, 3 katanya. Ditambah lagi yang meninggal, 1. Nah, ini sperma siapa? Kalau seandainya, seandainya, waktu itu diadakan tes DNA, atau diuji di laboratorium, sperma ini milik A, B, C, D, dan seterusnya, dan A, B, C, D inilah yang sudah dipunis, maka tidak bisa mengelak. Tapi karena tidak, nah ini timbul pertanyaan, ini sperma siapa? Mau dicari sekarang tidak bisa? Betul. Oke, dan terus akhirnya berkembang. DPO tidak tertangkap, berkembang ini ada pejabat, ada apa-apa, dan sebagainya. Karena apa? Ini pertanyaan. Kasus yang sedemikian, identitas jelas, ditulis, dan sebagainya. Kok tidak tertangkap 8 tahun? Nah, bagaimana mau menangkap perkara yang besar? Tapi, alhamdulillah, kita bersyukur dan hormat saya kepada adik-adik saya yang di markas besar dan di Polda, mereka mengadakan examination terhadap kasus ini, mengaudit kasus ini. Telah turun dari Mabes untuk mengecek, apakah penyidikan dilakukan secara benar, sesuai prosedur, sesuai hukum, dan sudah bekerja. Dan sudah menangkap 1 DPO. Dan mudah-mudahan, 1 DPO ini tidak salah. Betul. Ada kemungkinan salah, Pak? Bisa jadi. Kita tanya aja nanti sama pengacara. Masa belum Pak Jogit cerita, karena ada salah satu hal yang mungkin jadi pertanyaan masyarakat juga. Ketika pihak kepolisian mengumumkan, tertangkap di Bandung, tapi tidak memberikan lokasi detailnya, ditangkap di mana, itu jadi pertanyaan. Kenapa tidak dibuka? Kenapa tidak dibuka? Nah, saya berharap, betul-betul inilah orangnya. Sehingga semua misteri akan terungkap. Apakah betul dia pelaku, atau pelaku piktif, atau apa. Kenapa? Timbul pertanyaan bahwa DPO itu warga daripada suatu kampung, atau suatu desa, RT. Dan ketua RT dan kepala desa mengatakan, tidak ada warga kami nama itu. Baik, Pak Sosok. Nah, maka timbul pertanyaan, saya yakin ini Mabes Polri telah menyediki, siapa yang membuat DPO ini? Apa dasarnya menyebut dia DPO? Apakah DPO ini piktif, atau tidak? Mudah-mudahan DPO itu benar, dan mudah-mudahan tersangka yang ditangkap itu benar. Dan kita berharap dari kasus ini, pelajaran besar untuk aparat penggabung. Baik, baik. Penyidikan seandainya, ya ini tanda petik ya, saya tidak katakan penyidikan salah. Seandainya penyidikan salah, rekayasa dan sebagainya, mestinya ditolak oleh jaksa penuntut. Seandainya masih lolos juga, ini pasti dipunis bebas oleh hakim pada tingkat pertama. Seandainya hankim tingkat pertama pun lalai, ini pasti dipunis bebas oleh banding. Seandainya banding pun masih lalai juga, pasti ditolak oleh kasasi. Tapi kenapa ini dari sini sampai sini, lolos semua? Ini harus kita perbaiki, kalau seandainya ya, saya tidak ingatkan Pak, seandainya salah pada... Apa yang disampaikan oleh Pak? Ini sangat luar biasa sekali, analisa-analisanya sangat hebat sekali, karena beliau punya pengalaman yang sangat hebat sekali di kepolisian ya. Dan ya kita berharap apa yang terjadi tentang tingkat kepercayaan publik sudah mulai menurung terhadap kepolisian. Dan ditambah lagi kasus Vina ini yang berbelit-belit. Kita berharap sesegera mungkin ada ya semacam pencerahan lah, supaya kinerja dari pihak kepolisian itu bisa dipercaya lagi masyarakat. Karena itu paling penting ya. Karena kalau masyarakat sudah tidak percaya, netizen sudah tidak percaya, maka yang kita berhadapan dengan itu ya para netizen, masyarakat kita sendiri. Dan itu sangat-sangat sadis kalau mereka sudah menyuara, apalagi sampai turun ke jalan itu kita hindari hal-hal seperti itu. Karena biasanya akan ada banyak hal yang dirugikan. Oke teman-teman semua, itu saja di episode kali ini. Peace.